Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 pada lanjutan kualifikasi Piala AFC U23. Sayangnya, hasil itu belum membuat Indonesia mempecaki Krupha setelah Korea Selatan sukses mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Tim Nasional Indonesia memperlebar peluang untuk lolos keputaran final Piala AFC U23 setelah memalakan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 pada lanjutan Krupha. Menghadapi lawan yang menerapkan strategi pertahanan berlapis, Tim Garuda Muda baru bisa mendapatkan gol pada babak kedua. Hampir kebobolan setelah terhukum penalti di menit kelima, Indonesia kemudian mampu membuka papan skor gawat Ahmad Nufiandi yang sukses memanfaatkan kemuletik kotak penalti Brunei Darussalam. Setelah beberapa peluang yang gagal, Indonesia pun baru mampu menambah gol pada menit ke-88. Kumpan Antoni Putrono Groho diteruskan tandukan Muklis Hadi dan melahirkan gol penutup laga. Dengan kemenangan ini, Indonesia tinggal menghadapi Korea Selatan pada laga penentuan Krupha. Jelang laga tersebut, pelatih Aji Santoso akan coba fokus untuk meningkatkan kembali fisik pemainnya. Aji pun berharap semua pemain terbaiknya yang sebelumnya terkendala cedera bisa tampil di laga tersebut. Salah satunya adalah Evan Dimas yang tengah mengalami cedera punggung. Jika ingin memastikan tiket langsung ke putaran final, Indonesia harus mampu mengalahkan Korea Selatan. Hal itu setelah Korsel mampu mengalahkan Timur Leste dengan skor 3-0 yang membuat mereka kini memuncaki grup H dengan keunggulan satu gol dari Indonesia. Korsel yang bermain beberapa jam usai laga Indonesia kontra Brunei mendapatkan kemenangan lewat dua gol Mon Changjin dan satu dari Kim Sung Jun. Tim menjuara grup dari fase kualifikasi akan langsung lolos ke putaran final piala AFC U23 di Bahrain. Sementara lima run-up terbaik akan mendapatkan tiket tersisa ke putaran final. Julita Trisnasari, Irham, Berita 1, Jakarta